Intro Marhaban ya Ramadan Wah tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah ya anak Jakarta Anak Jakarta sudah ada rencana kemana saja nih selama bulan Ramadan Bagaimana kalau tim Ejakarta mengajak anak Jakarta berwisata ke Tanah Abang Eh tapi bukan wisata belanja atau kuliner ya, melainkan berwisata religi Asal anak Jakarta tahu ya, Tanah Abang tidak hanya terkenal akan wisata belanja dan kulinernya saja loh Melainkan terdapat sebuah tempat yang wajib anak Jakarta kunjungi terlebih di bulan Ramadan seperti saat ini Ya ternyata kawasan Tanah Abang memiliki sebuah masjid yang sangat unik Tak hanya unik tapi arsitektur dari pembangunan masjid ini juga bukan orang sembarangan loh Arsitekturnya adalah seorang yang kini menjabat sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat Siapa lagi kalau bukan Ridwan Kamil Wah jadi penasaran seunik apa ya masjid hasil buatan pemikiran Ridwan Kamil ini Kalau begitu langsung saja kita lihat yuk Kita sudah sampai nih anak Jakarta Baru melihatnya saja kita sudah bisa mengetahui ya perbedaannya Yang membedakan masjid ini dengan masjid lainnya terletak pada atapnya Dimana pada masjid kebanyakan atapnya berbentuk kubat Tapi masjid yang satu ini berbentuk segitiga dan lebih mirip piramida Masjid unik ini bernama Masjid Jami Darussalam Yang terletak di jalan kota bumi ujung Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat Lokasinya tidak jauh dari bundaran Hotel Indonesia Namun karena letaknya berada di tengah-tengah pemukiman warga padat penduduk Jadi mungkin belum banyak yang tahu ya Bangunan masjid dengan konsep segitiga seperti ini memang tidak umum dan sempat mendapat penolakan Tapi menurut sang perancang Ridwan Kamil Atap dengan bentuk kubat tidak cocok untuk daerah tropis Dengan alasan inilah kemudian warga setuju dan didirikanlah Masjid Jami Darussalam Masjid yang diresmikan pada tanggal 25 Juni 2015 ini terdiri dari dua lantai dan memiliki desain modern minimalis Begitu masuk ruang ibadah untuk pria yang berada di lantai dua Desainnya yang unik mampu membuat semua yang melihatnya berdecah kagum dan takjub Berdiri di lahan seluas 900 meter persegi Masjid ini cukup luas dan nyaman untuk kegiatan ibadah warga sekitar Bicara tentang arsitekturnya Bentuk bangunan masjid ini miring dan bertemu di atas membentuk segitiga Hal ini memiliki filosofi seolah-olah kita sedang berada di liang kubur Dengan tujuan agar kita senantiasa mengingat akan kematian Interior dalam masjid ini juga sangat menawan Dengan ornamen kaligrafi lafaj la ilaha illallah memenuhi ruangan dinding hampir di semua sudutnya Jadi terlihat lebih indah bukan? Bangunan ini juga dirancang dengan sistem eco-friendly Sehingga pada siang hari pencahayaan tidak menggunakan lampu listrik jadi lebih hemat deh Sama seperti masjid pada umumnya ruang ibadah untuk jamaah laki-laki dan perempuan terpisah ya anak Jakarta Kalau tadi anak Jakarta sudah melihat ruang ibadah untuk laki-laki Nah kali ini kita coba lihat ruang ibadah untuk perempuan yuk Ruang ibadah untuk perempuan terletak di lantai 1 Tidak seperti ruang ibadah untuk laki-laki yang berbentuk segitiga Ruang ibadah khusus perempuan ini lebih simpel dan sederhana Namun tetap bersih dan nyaman bagi para jamaah yang ingin beribadah Tersedia pula perlengkapan sholat seperti mukena dan sajadah Jadi anak Jakarta yang ingin melaksanakan sholat tapi tidak membawa peralatan sholat Tenang disini semuanya tersedia Meskipun sebenarnya saat pandemi seperti sekarang ini Lebih disarankan untuk membawa peralatan ibadah sendiri ya anak Jakarta Di lantai ini juga terdapat area wudhu dan toilet yang bersih bagi para pengguna masjid Masjid yang mampu menampung jamaah hingga 700 orang ini Sempat tutup di awal pandemi COVID-19 Namun kini telah dibuka kembali dengan kapasitas jamaah yang hanya 50% dari jumlah normal Karena lokasinya yang berada di tengah pemukiman padat penduduk Serta lahan parkir yang terbilang sempit Jadi bagi anak Jakarta yang ingin berkunjung atau beribadah disini Disarankan untuk menggunakan kendaraan bermotor atau lebih baik ojek online saja ya Meski memiliki bangunan dan arsitektur yang unik Namun tetap esensi utama dari sebuah masjid adalah menjadi tempat sholat dan ibadah Agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT Dari setiap sujud dan lantunan doa yang kita panjatkan Masjid unik yang satu ini bisa menjadi salah satu referensi destinasi religi di Jakarta Terlebih saat Ramadan seperti sekarang ini Selain mendapat banyak pengetahuan baru tentang agama Berwisata religi juga dapat mempertebal keimanan seseorang Terima kasih telah menonton!